Dua kurir narkotika ditangkap petugas BNN Provinsi Jambi saat akan mengantar menuju Jambi. Selain pelaku, petugas juga turut mengamankan seribu satu butir ekstasi dari peredaran jaringan Provinsi Riau. Seorang perempuan bernama Fadila Gestina dan rekan-nya Nanda Reski ditangkap petugas BNNN Provinsi Jambi di sebuah rumah di Dusun Kebun Kecamatan Batam Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Sabtu 27 Agustus 2022 karena hendak mengantar ekstasi dari Riau menuju Jambi. Selain dua pelaku warga Provinsi Riau tersebut, petugas juga mengamankan seribu satu butir ekstasi berwarna hijau senilai 3 miliar rupiah yang disimpan di dalam kotak paket yang dibawa dari Provinsi Riau dengan menggunakan mobil pribadi dan direncanakan akan diedarkan di wilayah Jambi. Kepala BNN Provinsi Jambi, Brigadir Jenderal Polisi Wisnu Handoko menyebutkan bahwa pengungkapan ini juga tak terlepas dari laporan masyarakat terkait peredaran narkotika di Provinsi Jambi. Sekali mengantar pelaku mendapat upah dari bandar senilai 8 hingga 10 juta rupiah. Sehingga dua orang ini yang pembawa ekstasi 101 inilah yang kita amankan dan kita sedang imbangkan untuk jaringan Pekan Baru, Jambi, Palembang. Dan ya mungkin bisa ke Lampung atau bahkan mungkin beberapa lain. Si tersangga yang berbicara ini ketika melakukan pengantaran narkotika, dia selalu menghubungi supir, ini supir. Ya inisial hand, supir inisial hand, yang memang sudah sering melakukan kerjasama seperti ini. Saat ini pelaku sudah diamankan di kantor BNN Pejambi. Petugas BNN Pejambi juga tengah mendalami bandar dan pengedar lain dalam jaringan ini. Di Pasan Jaya Cik TV melaporkan.